sorenya tidak ada kehidupan lor lho, ini hitungannya di pinggiran kota kita tidak janjian, ternyata temanku itu belum nyampe rumah, dan dia ada di depanku lor walaulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kembali lagi bersama Indoremon alhamdulillah, ini di belonjol, di ngarmburi nyangklung bareng, full penuh lor seperti ini, aku hidupnya ada dulur-dulur suasana sore hari ini siapa suasana sore hari di komplek perumahan musibah lor sepi, nyenyet mau enak sawasnya ditanduri sayur-sayur segala macam walaulur apakah aku ini nyekal apa lor ini dalam tembusan lor dalam pinggiran atau dalam tikus lor nengarani lho sepi nyenyet tidak ada kendaraan lain ini ini pemukiman ini di sebelah kiri saya karena di sebelah kanan itu jalan tol penghubung antara kota ini agaya dan Toyohashi lho semuanya mau jepang lor gelor sorenya tidak ada kehidupan lor lho 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 kebunannya ini tanduri dan bawang terus ini klinik apa juga lho 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 ini itu 請 ah delik, siji ya, cuman rumahnya udah elit lor desainnya, tingkat ada 3 rumah cuman mungkin juga, itu tidak saling kenal apa gimana ya lor loh kosong lor kosong lagi, lihat di atas itu jalan tol itu lor tuh ada terowongan kebun, kosong ini waktu menunjukkan pukul setengah enam lor karena cuaca seharian ini mendung full peteng tapi alhamdulillah orang keterakudan lor gak ada keterakudan lor ya ini belanjaan ku telus kebruh lor gak ada keterakudan ini alhamdulillah keterakudan dia ini enak pas sepeda motor satu orang bapak bapak langka lor ini pas sepeda motor mungkin mungkin jarang peminatnya juga jarang peminatnya jarang peminatnya ini juga ada terowongan tuh nge-reload naik ini alhamdulillah baterainya masih dua ini insyaallah cukup sampai rumah dan di depan ada turunan nanti kita tidak usah kenjot nuh di sebelah kiri ada pematang sawah ditanemin padi lor rata-rata tuh pak tanenya lagi apa ini ya mobil mobil minti lor pak tanenya lagi membuka jalan air biar gak tersumbat pul sawah kiri oke ini memasuki jalan komplek lagi lor karena tadi sempat melewati jalan raya saya tidak berani memegang hp kalau di jalan raya takutnya kalau keserempet mobil atau mungkin malah ada ini polisi ketiduk ngedi lor kayak kita duduk lor pemandangannya lho pemandangan sore hari di pinggiran kota ukazaki dibilang kota sepi tapi dibilang desa disini itu mepet kota lor jadi pialah dengaran ini lho keadaannya sepi nyenyet lho ini kalau di jalan raya sebelah kanan lor saya tidak berani lewat sana karena kan nanti tak punya kalau ada babi polisi kalau ada tergede bongkar muat lho lho oke di pinggiran rumahnya ditanemin padi lor itu ada rumah bagus sepi tidak ada orang yang nongkrong lihat kanan kiri lor nah di depan nanti kayak ada cafe ya cuman aku juga belum pernah mampir cuman saat saya melewati cafe tersebut kelihatannya rame pengunjung lor lho entah menunya apa aja sebenernya penasaran lor sebenernya lho sepi cuman ya karena keadaan lor ini ini gumpeng gilingan beras kayak lor sebelah kanan mau nah ini lor lor sebelah ciri tepatnya kawara soba oh anu lor soba kayak mie macam-macam mie mungkin menu nih kemungkinan itu yang awan udah iya rame sepi germes rintik rintik lor kanan kanan kiri penghuninya tidak ada yang keluar rumah tapi di depan ada orang nyabutin rumput ya ini gitu kita sapa ya so ini jiwa tuh manduk ya nah di sebelah kiri ini ada kayak semacam bengkel atau ini besi-besi bekas sebelah kiri lumayan padat penduduk lor cuman yaitu kehidupan orang Jepang masing-masing tidak mau tahu urusan orang yang satu dan orang yang lainnya mungkin temenku tadi juga udah balik duluan lor lor soalnya tadi saya itu masih muter-muter ke sana kemari mencari sesuatu apa itu sesuatunya tempered glass lor dan dan HP ini aman bloki mematang sawah teras sering lor unggah ya ini gak percaya ini depan full keranjang full belakang pun juga full ada tas ransel terus ada kerbus ya beginilah lor triliat aku di Jepang kalau mau belanja itu butuh perjuangan ngontel yuk ngontel mungkin PP 3 jam lor soalnya ini sekali jalan mebutuhkan waktu ini sekitar 1 jam setengah ini ada apa-apa sebulan sekali lor jadi ini sebulan sekali ini bergajian ini sebelah ini kepalanya ini langsung langsung dikepun dari yang perlu dikepun dikepun itu ikan paling mungu berapa persennya, 0, berapa sekian persen mantap yuk ini keuntungannya juga lor, ini suasana kayaknya ini asal orang udang, ini udang ya presok melapu lor yuk ini ramendong ini tau anase ngenteng-ngenteng lor ini baik sumuk sumuk tau sumuk gak lor, tuh ada rumah kosong lor rumah terbengkalai nah ini melewati pemukiman agak padat penduduk lor oke, sebelah kiri cuman ya itu namanya di desa ya pasti ada sawahnya lor ngomong-ngomong ini genjutannya agak saya percepat lor, soalnya yang mengejar waktu asar semepet lor yuk alhamdulillah ngomong-ngomong ini tengok panas ini kan beserabok longgar cuman jenangnya bias kewajiban ya lor sepisa mungkin kan tepat waktu jenatan nenek ini keadaan seperti ini lor makanya ini agak di luar sepat ini siwa mesti ini bucil ini niapa mungkin kan ya lor ajarannya orang tua ini kat silik tidak ada orang tua ini kat silik harusnya ke wajah yang penting lor jika ada Rdw ini di Jepang ini, di kampung kalau cah cili ada yang ada misalnya dorong kenal ada selamitan kok, ke sini kalau cah cili ada yang ada bisa dilapor di polisi malah bahaya loh ditekel malah kasus soalnya ada yang menyapa baru kita sampai kembali itu di ujung juga ada perumahan lihat ya lor ini perumahan sebelum kita nanti memasuki hutan yang pas berangkat tadi lor lho, rumah mepet di jalan ini lor ini pura gerisik ya ini biar biar di pundasin ini tak ke royor gaya omah ya lor cuman ternyata di tanggung dan anung tanaman usawa nah itu gedung tinggi itu itu namanya panti jombol lor buat nenek-nenek, kakek-kakek yang udah sepuk terlalu berani itu mobil posisi tikungan berani nyalip lor padahal di depan ada truck gede loh loh itu Mitsubishi keren gitu loh selamat menikmati di depan ada tahun yang selamat menikmati 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 selamat menikmati